Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, simpati dan kepedulian terhadap korban tragedi Kanjuruhan terus mengalir di berbagai daerah. Ribuan pelajar mandua kudus menggelar istiqosa dan sholat gaib. Sholat gaib dan istiqosa sedikitnya diikuti 1.200an pelajar madrasa alian negeri dua kudus. Istiqosa dan sholat gaib digelar di masjid kompleks sekolah. Aksi pelajar kali ini merupakan bentuk empati terhadap korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang membuat ratusan supporter aremania meninggal dunia. Pelajar mandua kudus berharap para korban luka-luka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit agar segera pulih. Sementara ratusan jiwa yang meninggal dapat diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggal dapat menerima cobaan tersebut. Kepala sekolah mandua kudus mengaku aksi tersebut merupakan spontanitas guru dan pelajar madrasa terhadap sesama atas tragedi di Kanjuruhan Malang. Kepala sekolah mandua kudus mengaku aksi terhadap sesama atas tragedi di sekolah dan keluarga kudus. Kalau melihat kejadian kemarin itu tanggapannya gimana sih? Saya memang menantau juga. Saya menarik kudus menghargainya korban. Kalau tadi salah toh Não weekend. Gimana deh penduduk bahORA kudus dengan susu dan tertib? Tanya adalah kelas 10 sampai kelas 12 dan kegiatan setiap kali paca kegiatan musibah Maka secara semontan anak-anak melakukan kegiatan seperti ini Salah satu diantaranya adalah membaca tahlil dan mendoakan dan sekaligus melakukan sholat al-wakib Pak kenapa kok sampai kefikiran melakukan sholat al-wakib ini untuk lanjuruhan Pak? Karena kita sama-sama warga negara Indonesia menemukan sikap simpati dan peduli kita terhadap pedulian sosial dan peduli terhadap lingkungan yang ada Doanya supaya gimana sih Pak? Ya doa kita mudah-mudahan mereka yang telah meninggal diterima di sisi Allah Tidak akan terjadi kembali dan ini adalah betul-betul musibah dari Allah SWT Sebelumnya Kementerian Agama juga telah mengintruksikan umat muslim dan seluruh yayasan pendidikan madrasah Untuk menggelar tahlil dan sholat gaib atas tragedi di Stadion Kanjuruan Malang yang menjadi perhatian dunia Sukron Hamdhani, Simpang 5 TV, melaporkan